Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il fi kitabihil karim A'udhu billahi minashaytanir rajim Kulli man mafis samawati wal ad Kulli lillahi kataba'ala nafsihir rahmah Layak jema'annakum ila yaumil kiamati la raibafih Alladina khosiru anfusahum fahum la yuminun Asyadu an la ilaha illallah waktahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dahu Allahumma salli Wasallim wa barikala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bihizani ila yaumitin amma ba'dah Faya ayuhal hadirun wal hadirat Husikum manapsi bidakwa Allah Fakat fazal mutakun Para bapak, para ibu, jemaah Rahimahkumullah Alhamdulillah kita semuanya Ditaktirkan oleh Allah Bisa melangkahkan kaki Menuju ke masjid ini Dalam rangka Silaturahim, Tolakul Ilmi Dan jemaah sholat di masjid ini Para bapak dan ibu darah sekalian Kajian kita di surat Al-An'am Surat yang nomor 6 Di ayat 12 Pada ayat yang lalu Allah menyatakan Kul Sampaikannya Rasul Siru fil ardi Berjanana kamu di muka bumi Ini jenengi Kalau saya membahasakan Ayat ini Perintah untuk Bertamasa Bertamasa Kalau di dalam Kegiatan anak-anak sekolah Ini jenengi Itu dibanding Atau Disebut Jalan-jalan ini kenapa Studi tour Atau disebut Touring Kul Sampaikan ya Rasul Siru fil ardi Berjalanlah kamu Bertouringlah kamu Fil ardi di bumi Nah Selama itu Suman Duru Lalu perhatikan Kaifah Kana akibatul Muqadidin Bagaimana Kesudahan Orang-orang yang Mendustakan Yang Mendustakan Allah Mendustakan Rasulnya Nah Akhirnya banyak Ditemukan Bapak Ibu Sekalian Situs-situs yang Dulu pernah Menjadi Daerah yang Subur Makmur Yang pada Akhirnya Hancur Yang dulu ada Pembangunan Pencakar Langit Akhirnya Hancur Karena mereka Mendustakan Ayat-ayat Allah Nah Di ayat 12 ini Allah Menyatakan Kul Sampaikan Ya Rasul Liman Mafis Samawati Wal'ar Kepunyahan Siapakah Apa yang ada Di langit Dan apa yang ada Di bumi Sampaikan Ya Rasul Kepada Umatmu Kepada kita Suruh Menyampaikan Milik Esopo Langit Kembali Bumi Munio Langit Bumi Tulillahi Milik Allah Kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Allah Telah Menetapkan Atas dirinya Kasih Sayang Bapak Ibu Sekalian Kita Ini Dapat Kasih Sayang Allah Sehingga Bisa Hidup Dengan Baik Bisa Hidup Dengan Sempurna Dan Semua Yang ada Di dunia Ini Dapat Kasih Sayang Allah Baik Yang Iman Atau Yang Kafir Cuma Kalau Orang Kafir Diberi Kasih Uli Allah Dikasihi Uli Allah Hanya Sementara Karena Dunia Ini Juga Sifatnya Sementara Hidup Di Dunia Ini Sementara Kandangan Ya Rasul Allah Itu Menetapkan Atas Dirinya Kasih Sayang Nanti Sayang Itu Diberikan Hanya Khusus Kepada Orang Yang Beriman Di Akhirat Jadi Kalau Bahasa Saya Asma Ul Husna Itu Jumlah Satus Mulai Allah Ya Rahman Ya Rahim Malik Sampai Assabur Satus Siji Sifat Rahman Allah Itu Diberikan Di Dunia Dinikmati Oleh Seluruh Makhluk Yang Ada Di Dunia Tidak Yang Ada Yang Terkecuali Semua Baik Hidup Baik Makhluk Hidup Yang Terjadi Manusia Jin Atau Hewan Mulai Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Itu Sifat Rahman Situk Situk Sudah Mendapatkan Kenikmatan Yang Luar Biasa Besok Yang 99 Itu Rohim Allah Diberikan Khusus Hanya Untuk Orang-orang Yang Beriman Saja Yang Bertakwa Betapa Nikmatnya Bapak Bapak Sial Wong Siji Aedi Nikmati Sandonyo Dari Sang Angpulu Songo Dinikmati Hanya Orang Yang Beriman Saja Berapa Kenikmatan Itu Nilainya Dan Kenikmatan Yang Sangat Karena Itu Muni Ya Rasul Allah Itu Menetapkan Kasih Sayangnya Lalu Liyak Layat Jema'an Nakum Ilayau Mil Kiamati Dia Itu Sungguh-sungguh Akan Menghipun Kamu Pada Hari Kiamat Umat Allah Akan Menghipun Kamu Di Hari Kiamat Dan Hari Kiamat Itu Laroi Bavi Kedatangannya Hari Kiamat Itu Tidak Ada Keraguan Artinya Pasti Kiamat Kiamat Ini Bentuk Anda Pengajian Seperti Ini Bentuk Anda Ini Ayat Ini Di Kiamat Wai Dewi Wai Dewi Biar Tidak Menangi Kanjina Nabi Tidak Menangi Rasulullah Yang Diwariskan Rasulullah Itu Al-Quran Liwat Ulama Warosatul Ambiya Liwat Ulama Yang Warisi Para Nabi Itu Sampai Disini Nah Ini Kita Sampaikan Disampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Hari Kiamat Itu Datangnya Nanti Tidak Akan Diragukan Tidak Ada Keraguan Itu Pasti Terjadi Orang-orang Yang Merugikan Dirinya Orang-orang Yang Merugikan Dirinya Itu Fahum Layu Minun Mereka Itulah Yang Tidak Beriman Jadi Kalau Mereka Sekarang Itu Tidak Beriman Ya Itu Yang Merugikan Dirinya Sendiri Lek Sa Iki Ga Iman Itu Calonnya Di Hari Kiamat Akan Merugikan Dirinya Sendiri Ini Di Ayat 12 Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Ketika Apa Rasulullah Pernah Ditanya Di Hari Kiamat Oleh Sahabat Salah Salah Satu Pertanyaan Ya Rasul Apakah Di Tempat Itu Terdapat Air Rasul Ditanya Seperti Itu Oleh Sebagian Dari Sahabat Itu Lalu Rasul Menjawab Tanya Pertanyaan Apakah Disitu Ada Air Nanti Di Hari Kiamat Itu Ya Rasul Kolang Rasul Allah Dawa Walladzi Nafsi Nafsi Biadihi Demi Allah Demi Sesungguhnya Kekasih-kasih Allah Yang Pada Waktu Itu Walladzi Nafsi Biadihi Saya Dalam Genggaman Kekuasaan Allah Inna Fihi Lama Un Sesungguhnya Di Maksar Itu Nanti Akan Ada Air Adan Air Itu Namanya Telaga Inna Awliya Allah Sesungguhnya Kekasih-kekasih Allah Itu Nanti Benar-benar Mendatangi Telaga-telaga Para Nabi Kekasih Allah Ini Kenapa Sinten Para Nabi Para Rasul Para Suwada Para Sulikhin Dan Orang-orang Yang Mengikuti Rasul Dan Kita Yang Mengikuti Rasul Itu Akan Mendatangi Telaga Itu Lalu Allah Memerintahkan Kepada 70.000 Malaikat Yang Di Tangan Mereka Tergenggam Tongkat-tongkat Dari Api Yang Mengusir Orang-orang Kafir Dari Telaga-telaga Para Nabi Itu Jadi Ngomong Kafir Mengikuti Telaga Nasib Nasib Tergit Nanti Dibangkitkan Oleh Allah Terus Dipanggil Kalian Allah Tidak Tau Kita Berjalan Kemana Mengikuti Panggilan Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Orang-orang yang berada di maksar itu Terus diberi Air Lewat telaga itu Kalau Rasulullah dalam hatis lain itu sebutkan Besok Rasulullah itu punya telaga Jendungi telaga kausar Orang sekali minum Diberi air minum dari telaga itu Sekali minum Nah yang diberi ya orang yang mengikuti Rasulullah Orang yang beriman Sekali diberi minum dari telaga itu Orang itu tidak akan pernah haus selamanya sampai masuk surga Subhanallah Cuma meraih telaga itu Hidup disini tidak main-main Hidup sekarang ini tidak main-main Saratnya harus patuh kepada perintah Allah Meninggalkan larangannya Dan mencintai Rasul dan mengikuti Rasul Sarat Nah Nanti akan ada para suwadak, para sulihin, para nabi Ketelaga nabi itu Untuk mendapatkan air Nah orang-orang kan campur Bukan campur semuanya Yang kafir, yang munafek Yang fasik Yang iman kan campur jadi satu Cuma nanti dibaris-baris oleh Allah Di kelompok-kelompok Nah orang-orang kafir Kepingin Kepingin saja mendapatkan air Karena disana gak mendapatkan air Lalu malaikat Sama tongkatnya yang terdiri dari api itu Mencegah mereka Supaya tidak mengikuti Orang-orang yang beriman Menuju kepada telaga tersebut Hadis ini berpedigat goret Dari Ibnu Mardawi Lalu ada Dalam hadis riwatir miri Rasulullah menyatakan ini Innalikullinabiyin Haudho Sesungguhnya setiap nabi itu Mempunyai telaga Wa innahum yatabahana Ayuhum aksaru waridah Dan aku berharap telagaku adalah Paling banyak Yang didatangi mereka Jadi nabi ini Untuk telaga-telaga Nabi-nabi itu Diberi oleh Allah Telaga Punya telaga Untuk umatnya Rasulullah menyatakan Aku berharap Telagaku Itu yang paling banyak Didatangi oleh Mereka Sampai seperti itu Rasulullah Punya telaga Namanya Telaga Kausar Nah ini Hadis ini Dilihatkan oleh Tirmidhi Nah di akhir ayat itu Allah menyatakan Alladhinakosiru Angfusahum Orang-orang yang Merugikan dirinya Sendiri itu Ialah Ketika waktu di dunia itu Fahum layu minun Mereka Tidak beriman Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya hari akhir Tanda ini Tidak percaya hari akhir Kalau bergaul Menyakiti temannya Tidak percaya hari akhir Sebab hari akhir Nanti kan ada hari Pembalasan Dipanggil sholat Tidak tekau Tandanya Tidak percaya hari akhir Karena dipanggil sholat Allah memanggil itu Singatan ya wong-wong Singatan wong-wong Tapi itu panggilan Allah Orang Kalau sekali Sehari dua hari Itu tidak Datang Tidak mendatangi panggilan Allah Namanya panggilan sholat Sampai empat hari katakan Atau dalam satu minggu Nanti akan jadi kebiasaan Perbuatan itu Jadi kebiasaan Begitu juga Orang yang selalu mendatangi Panggilan Allah Itu nanti akan jadi kebiasaan Artinya Biasanya dipanggil Allah Berangkat Dipanggil Adhan Berangkat Dipanggil Adhan Berangkat Itu ada Ada Tidak tekau Rasanya Karena ada Yang kurang Mbak Urib Pernah merasakan Ada 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 Salat Ada Ada Salat Kalau ada 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 Gurung sholat Rasanya Goyok 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 Beres Surib Goyok 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 Kalau dia dalam Pembergian Di tempat yang lain Begitu Adhan Adhan Mesti Gwolei Di adhan Itu pikir Diyo Goyok Dikolei Itulah Namanya Satu Kebiasaan Karena Itu Kalau Di rumah Sudah Biasa Seperti itu Masih Lungo Yang Afrika Kok Yang Unu Persis Masih Lungo Yang Mekah Dalam Rangka Ibadah Haji Yang Unu Persis Naik Haji Selama Berapa Hari Sekitar 39 Sampai 41 Hari Sekarang Ini Dikurangi Menjadi 39 Sampai 38 Sudah Pulang Bapak Bisa Kalian Di rumah Itu Tidak Biasa Jamaah Tidak Tidak Jamaah Padahal Sholat Masjid Haram Itu Nilai Dibanding Sholat Temriki Sholat Satu Sewu Kali Jadi Sholat Satu Sewu Sholat Duhur Seratus Ribu Kali Sholat Duhur Sholat Duhur Situ Tidak Tidak Jadi Sholat Duhur Situ Itu Nilai Selain Sholat Indonesia Negara Lian Indonesia Podok Satu Sewu Berarti Kanggu Nyahuri Mereka Mekan Sholat Duhur Satu Kali Jamaah Tidak Situ Satu Sewu Sampai Nitung Lek Sedino Ping Sedino Sijing Duhur Sedino Sijing Duhur Lek Satu Sewu Pirang Dino Loh Loh Satu Sewu Dino Satu Sewu Dino Bapak Bu Sampai Nitung Ambil Gargulator Lek Ungure Gak Nutet Ambil Sholat Duhur Situ Lek Mekah Lek Masjid Karam Lek Sholat Masjid Masjid Nabi Lek Madinah Iku Podok Ping Sewu Lek Sholat Masjid Aksa 500 Bedanya Oke Lek Masjid Aksa Sholat Duhur Sekali Podok 500 Sekali Sholat Duhur Dumeriki Masjid Nabawi Sholat Duhur Sekali Sekali Podom Sholat Duhur 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 Mekah Sholat Duhur Sekali Duhur 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 Lek Mereka Enggak Berfikir Sehingga Sholat Dia Tidak Memfokuskan Diri Kepada Sholat Di Masjid Dihar Masjid Masjid Lian Langgar Cili Masjid Langgar Cili Masjid Jene Oke Jamaat Temen Aku Utau Tidak Jamaat Jamaat Maktab Maktab Tempat Mondok Ini Layman Karena Mereka Tidak Faham Padahal Nilainya Satu Sewu Mesti Buddha Masjid Tidak Mulai Mulai Duhur Mulai Duhur Sampai Asar Mulai Diluk Misalkan Maktab Makan Apa Tidak Panganan Di Masjid Tidak Harun Banyak Kepungin Bledos Tidak Tidak Bledos Tidak Bledos Rialan 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 Telung Rialan Limang Rial Sekretarial Tergantung Dari Makanan Itu Tembrikan Itu Melaku Menuju Maktab Itu Tinggir-tinggir Dalam Terutu Tidak Tidak Nasi Yang Dikotai Cilik-cilik Ini Tidak Rialan Mau Kelodok Tahu Tari Ada Di Sana Itu Panganan Lengkuk Budal Asar Namun Masjid Mulai Marisa Jadi Salat Jamaah Maghrib Jamaah Isya Ngkuk Bengi Budali Nangani Masjid Sebelum Subuh Kalau Sudah Kalau Subuh Berangkat Ke Masjid Gak Gak Kuman Gak 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 Saking Gak 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 Tapi Sa Iki Longgar Sa Iki Tapi Sama Gurung Lerono Masih Kepingin Umroh Dwee-dwee Kau Lerono Masalah Vaksinnya Yang Di Indonesia Ini Belum Diterima Oleh Saudi Arabia Masalahnya Ya nanti Yang diminta Itu Bulan Haji Yang akan Datang Mudah-mudahan Pemerintah Mau Fasilitasi Sehingga Bangsa Indonesia Bisa Berangkat Haji Mereka Yang Tidak Beriman Karena Itu Iman Itu Perbuatannya Harus Dibiasakan Wang Lewis Gak Biasa Nangone Jamaah Dipanggil Sholat Menengai Nunsewu Nanti Kalau Sudah Satu Minggu Sampai Dua Minggu Dan Seterusnya Menjadi Kebiasaan Akhirnya Gak Rekan Masih Bawantar Gak Budal Gak Tergetar Hatinya Padahal Di dalam Quran Itu Sebutkan Begini Cirinya Orang Yang Beriman Ini Di Surat Al-Anfal Surat 8 Di Ayat 2 Ini Setungguhnya Sesungguhnya Orang-orang yang berikat itu Adalah mereka yang Apabila disebut nama Allah Di sini nama Allah disebut Nama Allah disebut Allah Nama Allah ini apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Allahu Akbar Ini nama Allah Kalau nama Allah disebut Hatinya gemetar Contohnya Kalimat Allahu Akbar Adan Orang mendengar adan itu gemetar Betul gemetar terus Geblak-bawatan Kurungu-antan terus geblak-bawatan Gemetar itu Hatinya getar Kemudian dengan getaran itu Sarap sensorik Memerintah alat gerak ini Untuk mendatangi Bergerak Perintah Buda lain Segera kamu Tunaikan budumu Datangilah mereka Datangilah yang adan itu Bergerak Bergetar Kalau ada suara adan Liwat Ventilasi Masuk ke dalam rumah Begitu natap rumah Ting masuk Ke dalam rumah Terus masuk ke dalam Telinga kita Orang itu terus Bergegas Bangun Ambil air Berudu Mendatangi Tempat adan Yaitu namanya Gemetar Itu cirinya Orang yang Beriman Orang yang beriman Itu kalau disebut Nama Allah Gemetar hatinya Kalau kita Belum getar Perlu dipertanyakan Ada apa Dalam diri kita Yang nomor dua Ini Kalau dibacakan Ayat-ayat Kalau dibacakan Ayat-ayat Seperti ini Ini membacakan Karena ayat itu Ditunjukkan Dan dibacakan Ada yang dapat Dilihat Dirasa Ada yang Dianalisa Ayat-ayat Allah Ayat ini Bahasa Arab Bahasa Indonesia Tanda Kekuasaan Allah Tanda kekuasaan Allah ini Ada yang tercipta Jendengi Ayat Tanda kekuasaan Allah itu Ada yang tertulis Jendengi Ayat Al-Quran Kalau dibacakan Ayat-ayat ini Diterang Kemudian Bertambah Hatinya Karena Ayat yang Dibacakan Tadi Itulah Tanda-tanda yang Nomor dua Orang yang Beriman Kepada Allah Tanda yang ketiga Dan 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 Mereka Bertawakal Hanya Mereka Bertawakal Itu Hanya Kepada Allah Setelah Berusaha Sungguh-sungguh Sudah Ya Allah Saya Tawakal Urusan Yang Baik Dan Buruk Tergantung Engkau Saya Sudah Melakukan Syariat Yang Engkau Telah Berikan Kepadaku Bahasa Itulah Namanya Orang Tawakal Karena Itu Orang Yang Bertawakal Tingkat Paling Tinggi Kalau Dilihat Dari Quran Surat 65 Surat 65 Surat At-Tolak Di Ayat 2 Panjang Berisan Surat 65 Ayat 2 Di Akhir Ayat 2 Ada Kalimat Akhir Allah Berfirman Ini Wa Mayat Takillah Yad Ja'allahu Mahroja Ini Sampai Terjemahkan Yang Terakhir Barang Siapa Yang Berkakwa Para Allah Disayang Yang Mengandalkan Baginya Jalan Keluar Ini Bertakwa Sobos Yang Bertakwa Ulribe Pada Allah Takwa Ini Garis Besar Mampu Mampu Meninggalkan Segala Larangan Allah Dan Dia Berusaha Semampunya Untuk Bisa Melaksanakan Perintah Allah Karena Perintah Allah Niku Dilakukan Tidak Harus Begitu Tapi Kalau Meninggalkan Larangan Allah Harus Ngertes Tahu Bedanya Kalau Melakukan Perintah Allah Itu Semampunya Bukan Harus Perintah Allah Sholatlah Kamu Secara Sempurna Bik Ngadek Rukuk Tidal Sujud Gak Isang Ngadek Kau Nonsholat Kau Duduk Kau Nonsholat Kau Berbaring Kau Berdiri Berbaring Berdiri Kau Lek Kau Kau Ya Lek Kau Isang Sholat Dengan Berbaring Nampai Isarat Bagaimana Ketika Orang Itu Bisanya Sholat Dengan Duduk Itu Sama Dengan Nilainya Dengan Sholat Berdiri Yang Membuat Gak Isang Ngadek Kuloh Allah Allah Berikan Syariat Sempurna Ya Allah Kuloh Bisa Sempurna Ya Cara Allah Kan Mahat Tahu Wengku Dikai Loro Sengkai Loro Kan Allah Sengkai Warah Kan Allah Ketika Orang Itu Sakit Sholat Berbaring Nilainya Sama Dengan Sholat Dengan Berdiri Jumlah Tingkat Kesempurnaan Yang dimaksud Adalah Tidak Seperti Berdiri Nilainya Sama Nah Nah Dari Situ Itulah Namanya Takwa Melaksanakan Perintah Semampunya Semampunya Tapi Kalau Sudah Dilarang oleh Allah Walajib Ditinggalkan Bedanya Tentu Gak oleh Semampunya Gak oleh Minuman Keras Wajib Ditinggal Gak oleh Dikit Dikit Aja Ya Allah Saya Minum Sedikit Aja Gak oleh Bapak Ngenjang Gak oleh Oke Jangan Tombohan Wajib Ditinggal Gak oleh Ngenyang Wala Tombohan Satu Semampu Kalau Nyoba Gak oleh Bapak Sekalian Siji Naik Sedikit Di Ayat Tiga Pertama Di Jalan Keluar Oleh Allah Takwa Terus Yang Di Ayat Tiga Dan Diberi Rezki Dari Alam Yang Tiada Sang Diberi Rezki Oleh Allah Yang Kedua Tidak Disangka Nah Sekarang Wama Yatawakal Alallah Fahuwa Hasbuhu Ayat Tiga Dan Siapa Yang Bertawa Dan Siapa Yang Bertawa Bawa Allah Bicara Allah Akan Mencukupkan Keperuannya Nah Disini Tawakal Tingkat Yang Tinggi Sopos Yang Bertawakal Kepada Allah Allah Akan Mencukupinya Dalam Kehidupannya Cukup Loh Bapak Cukup Loh Gak Kurang Namanya Cukup Pengen Sekolah Anak Cukup Cukup Ya Isau Pengen Gelma Cukup Ya Isau Cukup Dua Cukup 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 Ya Isau Ya Pengen Loh Kaji Cukup Ya Isau Dicukupi Tapi Orangnya Bertawakal Karena itu Di ayat Tadi Di surat Delapan Ayat Dua Tadi Surat Delapan Ayat Dua Tadi Yang Ketiga Tandanya Mereka Itu Kepada Tuhannya Bertawakal Tadi Tandanya Weng Si Iman Di ayat Ini Si J Lek Kerungu Nama Allah Disebut Bergetar Artinya Bergetar Bukan Gemetar Bukan Gemetar Terubung Tapi Bergetar Untuk Melakukan Sebuah Perintah Itu Nomor Dua Kalau Dibacakan Ayat Ayat Allah Bertambah Imannya Bertambah Karena Dia Memahami Hakikat Kehidupan Seperti Ini Eh Ternyata Kalau Tidak ada Rahmat Dari Allah Ini Nomor Telu Hanya Kepada Allah Mereka Itu Bertawakal Oleh Oleh Karena Itu Bapak Sekalian Panggilan Sholat Itu Tepat Pada Waktu Kecuali Isak Isak Itu Ada Hadis Rasulullah Menyatakan Andaikan Andaikan Hamba Allah Atau Umatku Tidak Berat Melaksanakan Sholat Isak Akan Saya Perintahkan Sholat Isak Dilaksanakan Tengah Malam Berat Tak Kira Kira Berat Aku Oke Gak Mungkin Wong Seng Sore Ayah Abotepol Sore Abotepol Kadang-kadang Gak Sholat Pemanik Mari Kenaikan Nafal Ambelas Ambelas Mulai Duhur Asar Maghrib Isak Soboh Pegel Keturun Lima Waktu Ambelas Kenai Karnaval Nah Kembali Kesini Karena Itu Mereka Yang Tidak Percaya Kepada Allah Tidak Percaya Pada Hari Kiamat Nah Disitulah Mereka Itu Termasuk Golongan Orang Yang Khosiru Ang Fusihin Orang Itu Rugi Pada Dirinya Sendiri Ingat Lalu Lalu Di Ayat 12 Itu Disebutkan 13 Walahu Masakana Fillayli Wannahari Dan Kepunyaan Allah Segala Yang Ada Di Malam Pada Malam Dan Pada Siang Itu Kepunyaan Allah Langit Bumi Kepunyaan Allah Berarti kita Tidak Punya Allah Sudah Mengatakan Kepunyaanku Kandangan Muhammad Kepunyaan Allah Berarti Dia Tidak Punya Nomor Loro Waktu Siang Waktu Malam Itu Juga Kepunyaan Allah Walahu Dan Bagi Allah Dan Kepunyaan Allah Itu Iyalah Masakana Fillayli Wannahari Segala Yang ada Pada Malam Dan Segala Yang ada Pada Siang Hari Di surat Al-An'am Mayat 13 Itu Dengan Kata Lain Semua Makhluk Hidup Yang Ada Di Langit Dan Semua Makhluk Hidup Yang Ada Di Bumi Adalah Hamba Allah Dan Makhluk Nya Itu Keterangannya Ibnu Kasir Semuanya Berada Dalam Kekuasanya Yang Ada Di Langit Dan Yang Bumi Semuanya Dalam Rangka Pengaturannya Dan Semuanya Dalam Rangka Pengendalian Karena Tidak Ada Tuhan Yang Berkuasa Yang Berhak Disembah Juga Kecuali Hanya Allah Saja Karena Itu Semua Miliknya Jangan Dikira Bapu Burung Terbang Burung Dewi Boten Belalang Lari Kesana Itu Duk Belalang Dewi Diatur Ada Ayatnya Burung Terbang Itu Ditahan Oleh Allah Di Ruang Akasa Diterbangkan Oleh Allah Sebagaimana Dalam Quran Surat Mul Surat 67 Ayat 19 Allah Menyatakan Awalam Yarau Ilat Toyri Faukohum Sofati Wayak Bin Mayum Sikuhun Nailar Rahman Innahu Bikul Nisa Im Basir Eh Monggo Diterjemahkan Dan Apakah Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Burung Burung Yang Membangkan Dan Mengatukkan Sayapnya Di atas Mereka Apakah Mereka Mereka Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Burung Ini Mengepakan Sayapnya Mengembangkan Dan Mengatukkan Sayapnya Apakah Diperhatikan Itu Kita Disuruh Perhatikan Tapi Apa Dwi tahu Perhatian Terhadap Burung Yuk Burung Burung Tapi Pernah Enggak Berpikir Berpikir Sampai Terjemah Lanjutkan Terjemah Tidak Ada Yang Nahannya Udara Selain Yang Mahat Memburau Tidak Nahan Udara Itu Allah Tahu Enggak Kita Berpikir Ini Pernah Enggak Burung Masya Allah Andai Enggak Ditahan Oleh Allah Di Udara Roto Tahu Enggak Mikir Enggak Burung Dali Burung Berkutut Melayu Rono Itu Duber Jari Burung Naik Ketembak Sikile Tapi Melayu Kita Enggak Berpikir Bahwa Burung Itu Hidup Di Atas Bisa Bisa Lari Kesana Lari Kemari Itu Ditahan Memang Oleh Allah Disengaja Disengaja Oleh Allah Ditahan Bukan Karpe Burung Dewi Niku Nonton Nah Menungsan Niku Bisa Meniru Dari Semua Yang Ada Di Alam Ini Memang Diberi Pengetahuan Oleh Allah Kita Ini Kan Di Surah Rahman Kan Sebutkan Ya Maksarol Jini Wal Insi Wahai Sekelompok Jin Dan Manusia Kalau Kamu Kepingin Menembus Langit Tembus Kalau Kamu Mungkin Menembus Bumi Tembus Cuma Di Akhir Ayat Niku Kamu Tidak Akan Bisa Menembus Langit Dan Tidak Akan Bisa Menembus Bumi Ila Bisulton Kecuali Dengan Ilmu Pengetahuan Karena Itu Lek Burung Terbang Menung Tidak Terbang Kita Bisa Terbang Tidak Tidak Bisa Secara Fisik Tidak Bisa Tapi Karena Diberi Ilmu Pengetahuan Tidak Terbang Di Atas Burung Menggunakan Alat Penerbangan Terbang Terbang Bisa Terbang Tapi Tidak Bisa Terbang Sendiri Terbang Mengikuti Atau Berada Di Alat Yang Menerbangkan Dirinya Jendengi Alat Penerbangan Pesawat Namanya Pesawat Nah Disitu Bapak Bapak Menung Tidak 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 Penafasannya Menung Tidak 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 Banyu Sedot Uduanya Diserap Untuk Hidupnya Dilepas Lagi Tidak Tidak Udara Sedot Lepas Tidak Tidak Uduanya Uduanya Dikeluarkan Singatur Mujuku Udua 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 Dikeluarkan Ya Allah Bapak Bisa Binatang Di laut Kalau kita Melihat Waduh Gak iso Aku Kecemplung Laut Mati Ya Kecemplung Kolam Mati Tapi Bisa Tidak Manusia Hidup Di laut Bisa Tidak Bisa Dengan Peralatan Sehingga Koyok Iwa Karena Diberi Ilmu Oleh Allah Jadi Burung Ini Bapak Bu Mengepakkan Sayapnya Itu Karena Ditahan Oleh Allah Yang Maha Pemurah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Dalam Pengawasannya Karena Itu Di akhir Ayat Di akhir Ayat Allah Menyatakan In Nahu Sesungguhnya Dia Bikul Say In Basir Terhadap Segala Sesuatu Basirun Melihat Allah Maha Melihat Karena Itu Burung Itu Kalau Sudah Diciptakan Oleh Allah Seperti Itu Masih Burungnya Disebutkan Di surat 51 Ayat 56 Surat Daryat Ayat 56 Itu Allah Menyatakan Ngetan Aku Tidak Tidak Menciptakan Jin Dan Manusia Itu Tidak 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 Supaya Mengabdi Kepadaku Dan Berarti Anak Menung Sampai Jin Tidak Mengabdi Diancam Mulai Allah Siksa Disuruh Mengabdi Saya Menciptakan Selain Allah Selain Manusia Dan Jin Sebetulnya Sama Mereka Juga Ingin Mengabdi Juga Kepada Allah Cara Ngabdinya Yang Kita Tidak Tau Mereka Tetap Mengabdi Kepada Allah Dengan Caranya Mereka Sendiri Cuma Kita Tidak Tau Bagaimana Caranya Kalau Kita Mengabdi Kepada Allah Itu Dengan Sholat Seperti Yang Kita Lakukan Tapi Kalau Burung Lek Sholat Ya Apa Rung Gak Apa Bagaimana Caranya Sholatnya Burung Itu Apa Ngabdinya Kepada Allah Itu Gak Tau Yang Tau Hanya Allah Dengan Burung Tersebut Gak Tau Lah Kok Ruh Wai Dwi Lek Sing Ruh Hanya Allah Dan Burung Tersebut Karena Allah Telah Memberitahu Kepada Kita Lewat Rasul Nya Melalui Ayat Al-Quran Di Surat 24 Surat An-Nur Di Ayat 41 Allah Menyatakan Ini Alam Taro An-Nur Hayus Abdi Hulahu Ma'fis Samawati Wal At Wattairu Soffatin Kun Nun Koda'ani Masolatahu Watasbikhahu Wallahu Alimun Bima Yaf'alun Sama Terjemahan Tidakkah Kamu Tahu Bahasanya Allah Kepadanya Bertasbir Apa yang Di langit Dan Di bumi Bahasai Bebas Ketahu Yalah Bahwa Allah Itu Allah Semua Yang Ada Di langit Dan Yang Ada Di bumi Itu Semuanya Bertasbir Semuanya Berarti Mulai Dari Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Sing Terkecil Tidak Dapat Dilihat Oleh Manusia Amubah Virus Itu Ketua Btaan Allah Semua Bertasbir Yang Besar Termasuk Gajah Itu Semuanya Bertasbir Wadah Allah Mensucikan Allah Ini Berita Dari Allah Termasuk Di Dalamnya Nopo Terus Ayat Nigi Yang Juga Burung Mengembangkan sayapnya Burung Burung Mengembangkan sayapnya Mengembangkan sayapnya Burung Ketika Terbang Terus Allah Masing-masing Telah Mengetahui Cara Sembayang Dan Tasbirnya Burung Sembayang Burung Itu Bersasbir Lek Awak Ide Menung So Gak Sembayang Kalah Burung Karena Manu Manu Sembayang Ketika Menung So Gak Sembayang Yang Menung So Gak Sembayang Gak 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 Kalah Gak Manu Sembayang Oke Itu Cacing Cacing Sholat Cuma Singruh Sholat Dengan Cacing Garuh Syariatnya Kan Beda-beda Burung Bagaimana Syariatnya Burung Ketika Sholat Di hadapan Allah Bisa Terjadi Pengabdian Pengabdiannya Burung Atau Pengabdiannya Ayam Kepada Allah Itu Ketika Disembelih Berarti Itu Meraksanakan Ayam Itu Diciptakan Oleh Allah Untuk Dimakan Bukan Diciptakan Oleh Allah Supaya Mati Kita Diciptakan Oleh Allah Supaya Beribadah Ayam Diciptakan Oleh Allah Kanggu Dipangan Wong Ini Jending Ternak Binatang Ternak Ketika Disembelih Sakit Enggak Apakah Dia tidak bisa Merasa Mentakon Ayam Tidak Tidak Ayam Tidak 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 Kita dapat Melihat Posisi Ayam ketika Disembelih Dikeplek Keplek Tidak 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 Saking Tapi Setelah itu Sudah Tidak Tidak Urusan Masih Ayam Mangan Jagung Tidak Urus Tidak Tidak Bukan Ayam Disembelih Itu Dalam Rangka Taat Aturan Allah Karena Ayam Diciptakan Untuk Dimakan Begitulah Pengabdikan Kepada Yang Maha Kuasa Beratnya seperti ayamnya sampai kemudian keplek-keplek nawaknya, saking lorongnya disembelai awaknya dia mengabdi kepada Allah itu begitu Bapak-Ibu sekalian berat sebenarnya ya, sholat malam ini berat gak? berat, sholat tepat pada waktunya? berat kurunguah dan berangkat berat enakan tunggu-tunggu, ambil omong-omongan oke apa mana? ngomong sedang membicarakan tetangganya atau orang lain wuh aku lebih aktif Bapak aku gak ngobras sampai adat oke aku gak ngomong sama Togon RT-RT-nya diomong RT-RW ini Bapak-Ibu seorang lurai pisan diomong pisan aku gak ngomong selalih sholat Bapak aku gak ngomong sampai katini asar lho gurung sholat wakili sholat copet wrrr cikta sholat Allahu Akbar Allahu Akbar muring-muring cikta sholat duhur seasar lho singgarai singgarai mepet guluh sopoh adan ngomong 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 singadhan suara nih gak enak adan balak-balik adan muring-muring sampai singadhan ngomong cikta sholat duhur seasar kati kiamat muring-muring diri mabuk sampai sholat muring-muring oke anak orang ngomong dan pengajiannya kira-kira kira-kira pundi biar soal pelajaran ini insya Allah kita akan menjadi baik kalau kepingin jadi orang yang takwa mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah kita semuanya jadi burung itu dalam rangka mengembangkan sayapnya itu ditahan oleh Allah bukan karpe burung oke di akhir ayat ini dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui artinya Allah maha mendengar semua ucapan hamba-hambanya walaupun burung itu didengar oleh Allah maha mengetahui segala gerakan semua yang ada yang terpendam di dalam kalbu mereka dan semua yang mereka perserahasiakan semuanya diperhatikan oleh Allah para bapak dan ibu dari sekalian maka di ayat 14 itu disebutkan kul sampaikan Rasul akhwairallah tahidhu waliyah fatir samawati wal'ad wawwayut'imu walayut'am ini katakannya Rasul ngomong-ngomong apakah akan aku jadikan pelindung oh bukan-bukan di surat 6 ayat 14 ini di surat 6 ayat 14 itu Allah menyatakan sampai terjemahkan katakanlah apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang dijadikan maki dan bukini muniyah na'wong-ngomong ya Rasul maksud aku katanya boleh pelindung selain Allah maksud aku nyembah selain Allah ngomong-ngomong na'wong-ngomong padahal Allah itu yang tadi mengatakan segala yang di langit segala yang di bumi miliknya maksud aku katanya menyekutukan Allah maksud aku katanya tidak boleh pelindung selain Allah muniyah na'wong padahal dia padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan yang memberi makan kita itu loh Allah Allah itu tidak diberi makan oleh kita maksud aku diwk tinggal pelindung selain Allah ngomong-ngomong yang ini kan dalam rangka untuk memberikan kefahaman kepada kita bahwa hidup itu seperti itu hidup itu seperti yang yang seperti digambarkan dalam ayat ini awa dewe dike iso mangan itu karena diberi makan oleh Allah karena diberi makan bukan makan dewe karena itu Allah menyatakan bahasa aku bahasa aku tidak mengerti ayat rasul tidak mengerti ayatnya diberi makan keimanan aku karena kandang tidak ada orang itu yang orang makan 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 itu keimanan aku kandang ini ayatnya kehidupan kita itu diperkuat oleh ayat ini agar supaya kita itu beriman makanya diwajak ayat ini takwa tadi bertambah keimanannya Allah aku yang memberi makan Allah tidak diberi makan ya rasul ngomong 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 lanjutnya ayat sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah ngomong ngomong umatmu ya rasul bahwa aku ini diperintah oleh Allah orang yang berserah diri pertama kali orang yang mengakui beriman berislam pertama kali kepada Allah berserah diri kepada Allah pertama kali di dunia ini terus omonganmu itu ya rasul ngomong itu tambah omongan ini terus ini ayat dan dan jangan sekali kamu masuk golongan orang-orang muslim rasul Allah dipesan kali Allah jangan kamu termasuk golongan orang musrik artinya diperintah oleh Allah kepada rasul diperintah kalau tidak orang-orang orang-orang ya rasul di awak mu ngomongi aku sesungguhnya aku ini orang yang pertama kali berislam berserah diri kepada Allah dan aku aku dilarang oleh Allah jangan sekali-kali kamu Muhammad termasuk golongan orang musrik itu pesannya Allah tadi ini ayat ini Pak Bu kongkong ngomong kongkong ngomong yang pertama apakah saya berlindung mencari perlindungan selain Allah kongkong ngomong mana Rasul le'awakmu itu orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah ngomong le'awakmu gak oleh tergolong orang yang berbuat kesirikan ini berarti ajaran Tauhid Pak bu le'awak ayat ini berarti seluruhnya baik diri kita kalau suami istri suami istri anak cucu itu yang berlindungan Allah itu ayat ini tapi ada tidak orang khawatir berlindungan berlindungan tidak itu tidak aku gak percaya Allah kamu kamu harus beritanya kamu ngomong makan Allah tidak orang percaya tidak khawatir makan makan orang tidak makan khawatir tidak makan itu akibatnya banyak salah satu diantaranya salah satu diantaranya ketika orang itu bersuami istri tidak mau bertambah anaknya anak telur misalkan semua aku gak tambah mana apa gak tambah anak apa apa yang itu langsung kacanya ditudung apa yang itu yang itu apa Allah ngomong ya Rasul aku tidak akan berlindung selain Allah sebab yang memberi makan itu Allah ngomong Allah lo gak diberi makan ketika anak itu mau tambah lagi dikomentari oleh tetangganya atau temannya dia menyaut berarti kalau keimangan itu kalau awak itu sangat berjasa aku keimangan aku orang orang itu semuanya Allah yang memberikan karena itu ada ayatnya surat 6 ini surat 6 cuma ayat 151 ini ada kalimatnya ini kum sampaikannya nasir ini tak baca no diharamkan kamu atas kamu dari Tuhanmu itu tak wajah jadi itu jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia si J sekali-kali kamu jangan mempersekutukan, menduakan Allah dengan sesuatu nombor luruh artinya wali aneh jangan kamu mendustakan jangan berdurhaka kepada kedua orang tua berbuatlah kamu baik kepada orang tua cindu kurmang berupa larangan jangan mempersekutukan, berarti perintahnya sembahlah Allah saja yang kedua perintah berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua jadi kan semua punya orang tua masih saya kewis tua itu biar itu diorang tua pada kan atau kok nanti biar itu diorang tua ya terus yang ketiga jangan takkan membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan nah, disini Bapak Bu ojok, bapak bapak ini anakmu karena kamu takut miskin itu ya anak di bapak ini bapak ini anaknya macam-macam Bapak Bu ada yang mati khawatir kayak siang ingin di bapak ini ada yang sak durungi mati di bapak ini halo ini jenengnya apa aborsi di gugurkan di gugurkan anak ini ada yang model pertama khawatir izin soalnya apa hasilnya anak itu tidak sah kurung nikah itu akhirnya di gugurkan ada yang model ini tapi ada yang menggurkan anak itu sejak tambah mana anakmu bisa kalau tambah mana ya apa kalau kamu mengingat waktu ini akhirnya anaknya budak berpikir 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 akhirnya berpikir berpikir itu berpikir berpikir panah anak itu dari apa dalam dari luar Pak Bu ditangkap dengan panah ditangkap dengan cakram anak yang ada di dalam itu lari ke sana lari kemari anggone nyeru weteng masih melayu nanti ketangkap sampai alat disedot jebol semuanya daging-dagingnya dihancurkan arek ini di USG itu dapat dilihat mangap-mangap cerit-cerit aborsi padahal dalam satu hari itu sekarang ini banyak aborsi di negara-negara lain di Indonesia cuma enggak ketok pengaborsi itu dan besok itu anak-anak yang di aborsi dibangkitkan oleh Allah ditanya dosa apa kamu di hadapan orang tuanya dosa apa kamu dibunuh oleh orang tuanya Allah menghabarkan di ayat lain itu seperti itu tertunduk malu orang tuanya ya gara-gara alasannya khawatir gak mangan jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin miskin dua tidak 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 padahal ayat ini kamu ingatkan kami akan memperli rezeki padamu dan pada mereka mereka aku maka ini masih anaknya orang itu kalau tawakal kepada Allah dalangnya diberi kecukupan diberi anak-anak cukup saja tapi syaratnya bertawakal kepada Allah perlu dipertanyakan bagaimana orang itu hubungannya dengan Allah karena itu kalau mereka takut miskin yang jamin Allah yang keipanganan Allah yang rezeki mereka ya Allah apa kok bingung Rasulullah senang ada umat anaknya kecuali pak bu kecuali mau aku lahir mana mati medis karena mungkin darah tinggi atau mungkin yang lain maka itu dicegah family planning biar aku keluarga berencana boleh enggak apa-apa karena dikhawatirkan nanti kalau lahir lagi orang ini pantangannya nyawa maka mandek sak munuh gak mau salah tapi ketika orang itu masih subur dan baik gak ada aman-aman saja keterangan medis gak ada masalah maka jangan di umpet-umpet apalagi kalau sudah ada dibunuh ayatnya belum selesai mudah-mudahan pertemuan ini dibaringi daya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berharap pada Allah pertemuan ini mudah-mudahan dibaringi daya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kita menjadi orang yang khusnul khotimah orang lainnya mohon maaf kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbin Alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadallah ilaha 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 astagfirullah Alhamdulillah